Sun Wukong Penduduk Huaxia sulit mempercayainya, tetapi hal itu benar-benar terjadi. Pria yang berdiri di kehampaan dengan jubah merah menyala berkibar tertiup angin, memegang Rui Jingubang, dengan tubuh manusia dan wajah monyet. Bukankah itu Sun Wukong yang sering terlihat di film? Sun Wukong akan melawan Feng Hao. Sun Wukong sangat memberontak bahkan dia ingin melawan Feng Hao. Orang-orang tidak mengerti mengapa Sun Wukong menyerang Feng Hao padahal dia jelas-jelas mencintai Biksu itu. Kita harus tahu bahwa dari awal hingga sekarang, Feng Hao telah menolak turunnya iblis-iblis besar dari alam luar. Dia adalah pahlawan di hati rakyat Huaxia. Di ruang siaran langsung, seseorang meninggalkan komentar yang menanyakan, mengapa Sun Wukong menyerang Feng Hao? Bukankah itu seharusnya menjaga bumi? Itu benar. Banyak orang meninggalkan komentar karena merasa Sun Wukong sudah bertindak terlalu jauh. Kiu-kiu kecil memandang Feng Hao dan Sun Wukong dalam kehampaan. Pertarungan akan segera terjadi, tetapi komentar di ruang siaran langsung memaksanya untuk menjelaskan. Karena dia merasa harus menjadi striamer online yang mumpuni. Ahem, begini. Sebenarnya Sun Wukong bukan dari bumi. Dia juga iblis luar angkasa yang hebat dari alam semesta. Begitu kata-kata little kiu-kiu jatuh, semua penggemar di ruang siaran langsung terkejut. Sun Wukong sebenarnya bukan dari bumi. Dia berasal dari dunia luar bumi. Mungkinkah dia akan menyerang bumi? Dengan keraguan di benak mereka, mereka berhenti berbicara dan menatap Feng Hao dan Sun Wukong di layar, menunggu perubahan selanjutnya. Orang-orang mempunyai perasaan yang rumit. Mereka sangat mencintai Sun Wukong. Bagaimanapun, dia telah menemani hampir semua orang di masa kecilnya. Tapi sekarang, Sun Wukong sepertinya telah di iblis dan akan bertarung dengan pahlawan bumi, Feng Hao. Kamu sudah sangat baik membuatku menunjukkan bentuk pertarunganku. Lihat. Penampilan Sun Wukong yang arogan dan sulit diatur, memegang gada emas yang bersinar, langsung menyapu ke arah Feng Hao. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan lubang terkoyak di angkasa. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Kekuatan seperti itu mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dicapai Rui Jingubang dengan kekuatan 13.000 kg. Jelas sekali, kekuatan Rui Jingubang telah berlipat ganda. Eh, kekuatan ini adalah yang terkuat yang pernah kutemui sejak datang ke bumi. Feng Hao menjerit kaget. Jingubang, yang hanya berjarak beberapa meter dari wajahnya, tidak diragukan lagi datang dengan momentum yang menggemparkan. Namun, dia dengan tenang mengulurkan tangan kanannya. Tangan kanannya, yang bisa dikatakan sebagai puncak kekuatan di dunia, menyentuh Jingubang. Dengan suara mendengung, seluruh dunia terdiam. Ruang angkasa runtuh dan bumi bergetar. Dampaknya tidak kalah dengan meteorit yang menabrak bumi. Adegan ini menyebabkan mata Little Ball dan Little Black berbinar. Mereka akhirnya bertemu dengan iblis besar dengan kekuatan yang lumayan. Mereka menantikannya dan berharap Goku tidak mengecewakan mereka. Hmm. Sun Wukong percaya bahwa Raja Dewa pun akan terluka parah saat dia mengayunkan gadanya. Namun, di bawah mata api dan emasnya, dia melihat Feng Hao tidak terluka. Tubuh fisiknya tidak terluka sama sekali. Faktanya, tangan kanannya sedang menekan Jingubang miliknya, sehingga dia tidak bisa terus mengayunkannya. Tubuh kedaginganmu sebanding dengan milikku. Sinar cahaya melintas di mata Sun Wukong. Kemudian, dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan berteriak, besar, besar, besar. Retak, retak. Dalam sekejap, Jingubang di tangannya tiba-tiba bergetar. Kemudian, itu tertutup retakan. Retakan tersebut berubah menjadi karat tembaga dan rontok. Jingubang terus berkembang. Dari ketebalan lengan, hanya dalam beberapa detik, tebalnya sudah beberapa ratus meter. Faktanya, itu mendorong Feng Hao langsung ke sembilan surga. Saat ini, Rui Jingubang seperti pilar yang menopang langit, pilar yang menopang langit dan bumi. Adegan ini menyebabkan semua orang di dunia merasa merinding. Dari seluruh penjuru dunia, mereka melihat gada besar yang menembus awan. Hati mereka sangat terkejut. Ini adalah kekuatan seorang kultifator. Sun Wukong, giliranku. Di langit, suara gemuruh Feng Hao terdengar. Pada saat yang sama, awan di sembilan surga mulai bergulung. Kemudian, awan tebal mulai berputar mengelilingi Jingubang. Pada saat inilah Feng Hao menekan tangan kanannya tepat di tepi Jingubang dan mengerahkan kekuatan. Gemuruh. Guntur terdengar di awan, dan kehampaan bergetar. Di udara, Sun Wukong merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Dia sebenarnya tidak bisa menolaknya. Saat Jingubang ditekan, tubuh Sun Wukong juga jatuh dengan cepat dari udara. Bang. Sun Wukong memegang Jingubang dengan kedua tangannya. Dalam kehampaan, Feng Hao membuat gerakan menekan dengan tangan kanannya. Ekspresinya setenang danau di musim semi. Menyusut. Sun Wukong merasa sangat berat. Itu sangat mirip dengan pengalaman yang dialami ribuan tahun yang lalu. Itu adalah penguasa bangsa Buddha yang menekannya dengan kelima jarinya. Dan sekarang, perasaan yang diberikan Feng Hao kepadanya mirip dengan saat dia bertemu dengan penguasa negara Buddha saat itu. Itu membuat jantungnya berdebar-debar. Namun, ketika dia memerintahkan Jingubang menyusut, dia menyadari bahwa Jingubang, yang tidak pernah mengecewakannya, tidak menyusut. Tampaknya dikendalikan oleh suatu kekuatan. Sun Wukong langsung panik. Jingubang adalah senjata tempurnya. Tanpa itu, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Menarik. Feng Hao menekankan tangan kanannya pada bagian Jingubang dan berteriak. Tiba-tiba Jingubang lepas dari tangan Sun Wukong dan menyusut menjadi batang besi kecil yang panjangnya puluhan sentimeter. Itu berputar di telapak tangan Feng Hao. Tongkatku. Sun Wukong menatap ke langit dan menatap Feng Hao dengan gigi terbuka. Namun, yang membuatnya panik adalah Feng Hao sebenarnya bisa memerintahkan Jingubang. Hanya penguasa negara Buddha pada saat itu yang mempunyai kekuasaan seperti itu. Sun Wukong kalah. Raja Iblis Banteng menyeka keringat dingin di dahinya. Untungnya, Feng Hao tidak membunuh Sun Wukong, dan Sun Wukong tidak menunjukkan tanda-tanda perjuangan hidup dan mati. Aku akan menyimpannya untuk sementara waktu. Feng Hao tanpa ampun menyingkirkan Jingubang, dan kemudian sosoknya turun dari langit. Beraninya kamu mengambil senjata matahari tua ini. Sun Wukong awalnya sombong dan sulit diatur. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan mudah? Dengan raungan yang keras, tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat besar, jauh lebih menakutkan daripada Raja Kera Raksasa Caisar. Ini adalah monyet yang tingginya ribuan meter. Ekornya seperti sungai yang terbalik, dan tangan besarnya langsung meraih Feng Hao yang turun dari langit. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Feng Hao mencibir dan memukul tangan besar Sun Wukong. Dengan keras, tubuh besar Sun Wukong, yang tingginya ribuan meter, terdistorsi dan melanggar hukum alam. Kemudian, seluruh tubuhnya didorong mundur lebih dari sepuluh langkah. Itu menghancurkan gunung. Dan Feng Hao seperti penguasa langit dan bumi, memandang rendah dunia. Adegan ini juga mengejutkan Xia Silan dan gadis-gadis lainnya. Bahkan Sun Wukong yang legendaris sepertinya bukan tandingan Feng Hao. Seberapa kuat dia? Saat ini, orang-orang di seluruh dunia mempunyai pertanyaan ini. Mereka ingin tahu apa kekuatan sebenarnya Feng Hao dan di mana batas kemampuannya. Itu karena dia tampaknya memiliki rencana yang matang untuk segala hal, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Tampaknya ini semacam tak terkalahkan. Raja Sun Wukong ini sungguh kuat. Namun, hanya Feng Hao yang mengerti betapa berbahayanya semua yang telah terjadi sebelumnya. Dia bisa saja berada dalam posisi yang dirugikan. Karena kekuatan tempur Sun Wukong begitu menakjubkan sehingga lengan kilin saja tidak dapat sepenuhnya menekan kekuatan itu. Namun entah kenapa, budidayanya justru pulih sedikit pada saat kritis itu. Sebenarnya ada jejak kekuatan hukum bumi di tubuhnya. 3122 Sun Wukong, hentikan. Dia bukan orang biasa. Raja Iblis Banteng berlari ke sisi Sun Wukong dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Sun Wukong, dia adalah penguasa dunia tanpa batas, eksistensi yang mirip dengan penguasa bangsa Buddha. Apa? Sun Wukong menatap Feng Hao dengan tatapan tidak percaya di matanya. Itu benar. Aku bisa membodohi siapapun, tapi kamu tidak. Kamu adalah kakakku, Raja Iblis Banteng berkata dengan serius. Sun Wukong adalah dewa iblis alam semesta. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Raja Iblis, tapi jalan masih panjang sebelum dia menjadi raja. Oleh karena itu, Raja Iblis Banteng tidak ingin terjadi apa-apa pada Sun Wukong. Orang ini adalah eksistensi yang sangat unik di alam semesta. Dia pernah menjadi karakter utama suatu zaman dan menimbulkan badai di alam semesta. Tinju Sun Wukong sebesar gunung. Dia mengepalkannya erat-erat. Dia sombong dan tidak akan pernah tunduk pada Feng Hao. Saat itu, penguasa negara Buddha menindasnya selama ratusan tahun namun tidak bisa membuatnya tunduk. Bukan gayanya untuk menyerah setelah mengalami kegagalan kecil. Hei, aku-aku-aku tidak sebaik kamu kali ini. Kembalikan Jing Wu Bang kepada aku. Aku akan melawanmu setelah aku terbiasa dengan tempat ini. Sun Wukong menatap Feng Hao dan berkata dengan provokatif, apakah kamu berani setuju? Kakak monyet, kakak monyetku, jangan memprovokasi Feng Hao lagi. Saat dia marah, bahkan aku pun takut. Raja Iblis Banteng gemetar ketakutan. Hei, Iblis Banteng kecil, kapan kamu punya hak untuk ikut campur dalam urusanku? Pergilah, atau aku akan menghajarmu juga. Sun Wukong menendang Raja Iblis Banteng yang berteriak kesakitan. Tubuhnya jatuh di depan gadis-gadis itu seperti layang-layang yang talinya putus, dan dia memakan seteguk lumpur. Petui-petui-petui, monyet ini tidak tahu cara menahan diri. Kepribadiannya hanya akan membuatnya menderita. Wajah Raja Iblis Banteng memerah. Jasnya ditendang hingga berkeping-keping oleh Sun Wukong. Saat ini, benda itu tergantung di tubuhnya seperti selembar kain. Satu sisi kacamata hitamnya juga rusak. Adegan ini menyebabkan siasilan dan yang lainnya menutup mulut dan terkekeh. Pada saat ini, Feng Hao turun dari langit dan mencabut sayap Vermilion bermiliknya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Raksasa Sun Wukong dan berkata, Aku bisa mengembalikan Jingu Bang kepadamu. Aku bahkan bisa menerima tantanganmu kapan saja. Aku bahkan bisa memberimu buah dari pohon Iblis Dao Ekstrim. Saudara Feng. Raja Iblis Banteng bergidik dan berkata dengan wajah sedih, Kalau begitu, hanya ada tiga atau empat buah. Jika Mangki Sun mendapat satu dan temanmu masing-masing mendapat satu, aku. Diam. Feng Hao memelototi Raja Iblis Banteng. Bahkan Sun Wukong sepertinya bukan tandingan Feng Hao. Bagaimana mungkin Raja Iblis Banteng berani mengambil risiko? Goku mendengar kata-kata Feng Hao dengan sangat jelas. Matanya juga memancarkan cahaya aneh. Apa maksud Feng Hao? Bernegosiasi dengannya. Hei, kamu sangat menyukaiku. Kembalikan Jingu Bang kepadaku dan semuanya bisa didiskusikan. Mata Goku tertuju pada batang besi kecil di tangan Feng Hao. Dia jarang merasakan sakit apapun. Ini adalah harta karun yang menemaninya selama puluhan ribu tahun. Itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia dengan murah hati melemparkan Jingu Bang di tangannya ke Goku. Mata yang terakhir berbinar. Tubuhnya dengan cepat menyusut, dan sekali lagi muncul dalam wujud seorang pemuda. Dengan jungkir balik, dia menangkap Jingu Bang. Lalu dia segera menempelkannya ke telinganya, seolah khawatir Feng Hao selingkuh. Saat merasakan sedikit gatal di telinganya, Goku akhirnya menghela nafas lega. Dia menatap Feng Hao, dan wajahnya tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia berkata, selama itu bukan sesuatu yang keterlaluan, saya tidak keberatan membantu Anda. Tetapi jika aku membantumu, kamu dan aku akan seimbang. Jika tiba waktunya bertarung, kita akan tetap bertarung. Aku, Sun Tua, terlahir untuk menyukai pertarungan, terutama saat aku bertemu lawan sepertimu. Saya ingin bertarung sepuasnya. Sayangnya, saya, Sun Tua, masih belum mengambil langkah itu. Kalau tidak, aku tidak akan kalah darimu sekarang. Goku adalah seekor monyet dengan cinta dan benci yang jelas. Feng Hao mengembalikan Jingu Bang kepadanya, sehingga mereka berdua bukan lagi musuh. Tapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa mereka berteman. Feng Hao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Goku tidak jauh dari situ. Dia tampak agak mirip dengan Goku di film dan serial TV. Dia sangat mengaguminya. Bisakah buah dari pohon suci iblis ekstrim membantumu mengambil langkah itu? Feng Hao memandang Goku. Tubuh Goku sedikit gemetar, matanya berkedip saat dia menatap Feng Hao dan berkata, itu sangat mungkin. Baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkan satu untukmu. Feng Hao mengangguk. Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Xia Silan dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka pergi. Mengapa? Goku tidak menghentikan Feng Hao untuk pergi, tapi dia sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa Feng Hao melakukan ini. Alhasil, membuat hatinya gatal. Feng Hao menoleh untuk melihat Goku dan terkekeh. Karena kamu adalah Goku, setelah berjuang sekian lama, inilah saatnya kamu mendapatkan kebebasan yang kamu inginkan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Goku bergetar hebat. Dia menatap Feng Hao dengan kaget, dan untuk sesaat, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dia berhati batu, tidak sentimental seperti manusia, tapi kata-kata Feng Hao seperti sambaran petir, membelah hati batunya. Bagaimana dia tahu, kalau aku sudah berjuang bertahun-tahun, semua demi kebebasan, gumam Goku dalam hati. Baru setelah Feng Hao dan yang lainnya berada jauh, dia kembali sadar. Kemudian, dia memperlihatkan senyuman tipis, mengepalkan tinjunya, dan berkata, Feng Hao, aku, matahari tua, tidak diyakinkan oleh siapapun, kecuali hanya kamu. Kali ini, ketika aku, matahari tua, mendapatkan kesempatan dari alam semesta ini, aku pasti akan bertarung hebat denganmu. Saudara monyet, Dewi Ziksia telah pergi, Raja Iblis Banteng memandang ke arah Goku. Dia tidak mengikuti Feng Hao, tetapi tetap tinggal. Karena Goku dan dia sama-sama iblis besar di alam semesta, mereka harus saling mendukung sekali lagi. Selain itu, buah dari pohon iblis Dao Ekstrim telah matang. Bagaimanapun, mereka harus bergegas ke tanah leluhur keluarga Jin di Gunung Hua. Dewi Ziksia sudah meninggal. Ekspresi Goku membeku, Raja Iblis Banteng tertawa datar, tidak berani membicarakan topik ini lagi. Saudara monyet, mau ke mana? Raja Iblis Banteng melihat Goku berbalik dan pergi, menuju ke arah kota. Dia sama sekali tidak peduli dengan pohon iblis. Saya akan tidur, Anda ingin mengikuti saya. Goku memandang Raja Iblis Banteng dengan tidak sabar. Monyet, kamu adalah dewa iblis dari alam iblis, dan kamu memiliki kepribadian dewa di alam dewa. Saya ingin belajar darimu. Raja Iblis Banteng berkata dengan tenang. Temukan Feng Hao, dia sangat kuat, dan dia adalah penguasa dunia, sama seperti penguasa kerajaan Buddha. Dia penuh dengan kitab suci. Goku tidak marah pada Raja Iblis Banteng. Penyebutan alam iblis membuatnya memikirkan banyak hal di masa lalu. Akhirnya, dia menghela nafas dan melambaikan tangannya pada Raja Iblis Banteng, berkata, aku pergi. Ketika saatnya tiba, aku akan muncul secara alami. Dasar Iblis Banteng kecil, tetaplah di sisi Feng Hao. Bantu aku. Terima kasih padanya. 3.123 Saudara Monyet. Raja Iblis Banteng berdiri terpaku di tanah, merasa sedikit kecewa. Sun Wukong adalah legenda di Myriad Heavens. Meskipun dia lahir di alam iblis seperti dia, dia adalah satu-satunya dewa iblis yang masuk ke alam ilahi dan memiliki suara yang tinggi di alam ilahi. Raja Iblis Banteng awalnya ingin lebih dekat dengan Sun Wukong agar dia bisa menyombongkan diri di surga segudang di masa depan. Namun, Sun Wukong tidak memberinya kesempatan ini. Saudara Feng, tunggu aku. Raja Iblis Banteng mengubah arahnya dan mengejar Feng Hao sekali lagi. Di saat yang sama dia meraung, wajahnya sedikit panas. Feng Hao, monyet itu sangat kuat. Melihat Feng Hao dan yang lainnya datang, Little Ball buru-buru memanggil Little Black untuk bertransformasi. Kedua lelaki kecil itu sekali lagi berubah menjadi hewan peliharaan yang gemuk dan melompat ke pelukan Xia Silan dan Liu Xiaofei. Mereka dengan lembut mengusap dada mereka. Feng Hao merasakan sakit kepala saat melihat tingkah laku kedua anak kecil itu, tetapi Xia Silan dan Liu Xiaofei tampaknya sangat menikmatinya. Sambil tersipu, mereka juga tersenyum malu-malu. Mereka sudah mengetahui identitas Little Ball dan Little Black, jadi mereka sudah terbiasa dengan perkataan Little Ball. Ya, Feng Hao mengangguk. Sun Wukong memang sangat sakti. Melalui kontak, dia merasa bahwa pihak lain tidak dianggap musuh, dan dia telah berjanji bahwa setelah pohon iblis ekstrim berbuah, pohon itu akan meninggalkan buah untuknya. Alasan mengapa dia melakukan ini juga merupakan semacam pengakuan Sun Wukong dari Feng Hao. Little Ball awalnya ingin bertanya kepada Feng Hao mengapa dia membuat keputusan seperti itu. Dia tidak hanya menukar gada emas dengan pihak lain, tetapi dia bahkan setuju untuk memberikan buah suci. Ini terlalu sulit dipercaya. Tapi melihat Feng Hao sepertinya tidak punya niat untuk mengatakan lebih banyak, dia tidak bertanya. Kemudian, Feng Hao membawa Xia Silan dan yang lainnya, mengikuti Little Ball dan Little Black ke istana tempat keluarga Jin tinggal. Itu adalah satu-satunya tempat di tanah leluhur keluarga Jin yang tidak terpengaruh oleh pohon suci. Keluarga Jin dan Jin Jing juga tinggal di sana. Saudara Feng, tunggu banteng tua, Wus. Pada saat ini, Raja Iblis Banteng menyusul. Dia berkeringat banyak, seolah-olah dia akan pingsan. Namun, Feng Hao tahu bahwa orang ini adalah yang terbaik dalam berakting. Sebagai Raja Iblis, dia terengah-engah dan berkeringat banyak setelah berlari beberapa langkah. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jelas sekali, Raja Iblis Banteng hanya berpura-pura. Aku sangat lelah. Saudara Feng, kalian berjalan terlalu cepat. Raja Iblis Banteng menyekak keringat di dahinya. Karena bajunya robek, kacamata hitamnya rusak, dan rambutnya basah, ia terlihat sangat acak-acakan. Feng Hao memutar matanya ke arah Raja Iblis Banteng dan berkata, Apakah kamu tidak akan mengikuti Sun Wukong? Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Ah! Raja Iblis Banteng tercengang. Dia tidak menyangka Feng Hao akan begitu terus terang. Dia tertawa datar dan berkata, Kakakku! Tidak! Monyet matahari itu bilang dia terbiasa sendirian. Dia memintaku untuk datang dan berterima kasih. Terima kasih! Feng Hao sedikit terkejut. Lalu, sudut mulutnya melengkung. Dia benar tentang Mangki Sun. Dia adalah seorang ahli yang hatinya tidak buruk. Kemudian, Feng Hao menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, Jangan membual dihadapanku di masa depan. Aku benar-benar berpikir kamu berhubungan baik dengan Sun Wukong. Aku tidak menyangka kamu hanya dari alam Iblis. Namun, ketika saya berteman dengan orang lain, saya tidak pernah melihat kultifasi mereka karena mereka tidak sekuat saya. Feng Hao sangat lugas dan mendominasi. Raja Iblis Banteng, sebaliknya, tercengang. Wajahnya penuh kekaguman, dan dia hampir berlutut dan menyanyikan, taklukkan. Gila, terlalu gila. Dia sebenarnya mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tidak sekuat dia. Keyakinan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang ahli biasa. Hanya penguasa dunia tanpa batas yang berani menyombongkan diri seperti ini. Dalam kegelapan, bola kecil dan Blackie mengacungkan jempol pada Feng Hao. Pada saat yang sama, orang-orang di istana keluarga Jin melihat Feng Hao dan kelompoknya berjalan mendekat. Rambut semua orang berdiri tegak, dan mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Astaga, Feng Hao, Dewa Iblis itu ada di sini lagi. Apakah dia akan membunuh kita semua? Sang Patriar telah meninggal, dan orang suci dari klan suci seribu bulu telah diasingkan. Kenapa dia tidak membiarkan kita pergi? Hiks-hiks, Ibu. Orang-orang di keluarga Jin hampir menangis. Semua orang berada di ambang kehancuran. Rangkaian adegan Feng Hao menekan Iblis dari alam luar terlalu mengejutkan, terutama ketika Sun Wukong yang legendaris muncul di akhir. Sepertinya dia bukan tandingan Feng Hao. Saat ini, orang-orang di keluarga Jin sedang kebingungan. Jin Jing, aku mohon padamu. Kamu kembali dengan banteng itu, dan banteng itu sangat dekat dengan Feng Hao. Tolong bantu untuk mengatakan sesuatu. Seorang tetua dari keluarga Jin memohon kepada Jin Jing dengan wajah menangis. Masalah keluarga Jin tidak ada hubungannya denganku. Ketika kamu memilih saudaraku untuk menjadi wadah bagi orang suci dari klan suci seribu bulu, aku tidak ragu untuk menghianati keluarga Jin, tetapi kamu tetap bersih keras untuk itu. Tidak mungkin bagiku untuk membantumu sekarang. Jin Jing dengan tegas menolak, dan ada sedikit kebencian di matanya. Wajah lelaki tua itu menegang, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Jelas, dia tidak menyangka Jin Jing bersikap tidak masuk akal. Dia berkata dengan ekspresi serius, jangan lupa bahwa kamu juga anggota keluarga Jin. Orang tuamu telah menjalani kehidupan yang nyaman selama ini. Jika bukan karena kami, mustahil bagi mereka untuk tetap tinggal. Dalam inti keluarga Jin lama dengan bakat mereka. Mereka, haha. Jejak rasa sakit yang tidak terdeteksi muncul di mata Jin Jing, tapi menghilang dalam sekejap. Dia menatap dingin ke arah tetua keluarga Jin dan mencibir, apakah menurutmu aku akan mengenali orang tuaku yang hampir menjual aku dan saudara laki-lakiku saat itu? Anda. Tetua itu sangat marah, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Jin Jing. Di bawah serangan amarah, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Anggota tubuhnya bergerak-gerak. Seolah-olah dia menderita epilepsi. Wow. Adegan ini membuat anggota keluarga Jin lainnya menjadi gempar, dan ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Para tetua keluarga Jin lainnya juga berkumpul. Dan ketika mereka hendak menyalahkan Jin Jing, Feng Hao dan yang lainnya sudah tiba di luar istana. Bang. Raja Iblis Banteng sangat gagah berani. Dengan satu tendangan, dia telah menghancurkan pintu keluarga Jin hingga berkeping-keping. Ketika dia melihat Jin Jing dikelilingi oleh beberapa tetua, dia memelototi mereka dan memarahi, sungguh banyak orang tua yang tidak tahu malu. Menindas seorang gadis muda di siang hari bolong. Apa katamu? Wajah beberapa tetua memerah. Melihat Raja Iblis Banteng yang seperti pengemis, mereka tidak sabar untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Saudara Feng, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin aku membantumu menangani orang-orang ini? Raja Iblis Banteng memandang Feng Hao. Sekarang dia berencana untuk menebus kesalahannya, dan dia tahu bahwa dia harus menyenangkan Feng Hao. Lagi pula, karena masalah dengan Mang Ki Sun, kesannya di hati Feng Hao telah sangat berkurang. Apakah menurutmu orang-orang ini bisa melakukan apa saja padanya? Feng Hao bertanya. Ini tubuh Raja Iblis Banteng bergetar. Memikirkan pertarungan sebelumnya dengan Jin Jing, dia tahu bahwa Jin Jing jelas merupakan salah satu kultifator terkuat di dunia. Bakat semacam ini sudah sangat luar biasa di bumi selama era kekacauan. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, para tetua keluarga Jin menunjukkan ekspresi bingung. Jelas sekali, mereka tidak mengetahui tentang kekuatan Jin Jing. Saat suara Feng Hao jatuh, Jin Jing tiba-tiba melancarkan serangan. Nafas dingin di tubuhnya melonjak, dan dia berteriak dengan dingin, Pergilah. Engah. Mengikuti teriakan dingin Jin Jing, kekuatan spiritual melonjak dan meledak. Pakaian beberapa tetua langsung robek, dan tubuh mereka terlempar. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka membuka mulut dan mengeluarkan beberapa suap darah. Jiwa yang baru lahir. Wow. Seorang tetua berkata dengan ngeri. Kemudian, seluruh istana menjadi gempar. Semua orang saling memandang dan melihat kengerian di mata satu sama lain. Kultifator jiwa baru lahir yang begitu muda. Apa yang sedang terjadi? Namun tiba-tiba, seseorang mengerutkan kening dan berkata. Pada saat ini, semua orang dengan jelas merasakan bahwa suhu bumi sepertinya sedikit berubah, dan langit juga tampak menjadi gelap. 3124. Mengapa langit menjadi gelap? Apa yang telah terjadi? Langit tadi cerah, tapi tiba-tiba berubah menjadi gelap. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa matahari telah menghilang, dan langit yang semula cerah masih gelap dan berkabut. Tapi kemudian, suara gemuruh keras datang dari langit, dan cahaya biru sedingin es bersinar di awan. Garis besar sebuah benda besar bisa terlihat samar-samar. Pesawat luar angkasa. Hati semua orang bergetar. Cahaya biru sedingin es berbentuk lingkaran dan memenuhi separuh langit. Gemuruhnya membuat orang menduga itu adalah kapal terbang. Namun dengan tingkat teknologi di bumi saat ini, mustahil untuk membangun pesawat luar angkasa sebesar itu. Jelas sekali, orang-orang yang melakukan kontak dengan peradaban luar bumi kurang lebih telah menebak bahwa itu mungkin adalah pesawat luar angkasa. Apakah saat bencana bumi telah tiba? Mungkinkah ini menjadi bencana bagi kita manusia? Apa yang membuat mereka tertarik? Pertama adalah monster yang kuat, dan sekarang adalah kedatangan peradaban teknologi luar bumi. Orang-orang sangat tertekan, dan mereka penuh kebingungan mengenai masa depan. Selama ini, bumi sepertinya telah berubah total. Ia telah meninggalkan dunia yang mereka kenal, dan segala macam fenomena aneh sedang terjadi. Saat orang-orang panik, Feng Hao dan yang lainnya di tanah leluhur keluarga Jin di Gunung Hua di Huaxia juga menyaksikan pemandangan ini. Dan Feng Hao, yang sangat akrab dengan bumi, juga mengetahui bahwa pesawat luar angkasa besar ini berasal dari planet lain di alam semesta. Dari planet mana makhluk ini berasal? Ekspresi Feng Hao sangat serius. Monster besar yang datang sebelumnya telah melewati kehampaan, dan setiap saat, itu adalah monster besar. Tapi kali ini jelas berbeda. Pesawat luar angkasa sebesar itu benar-benar datang, melayang di angkasa, menghalangi matahari. Jumlah setan ekstrateritorial yang dapat ditampung oleh pesawat luar angkasa tidak dapat diukur hanya dengan satu atau dua. Ini terlalu kejam. Apakah mereka akan menghancurkan bumi? Raja Iblis Banteng diam-diam mendecahkan lidahnya, merasakan tekanan yang luar biasa. Jika pesawat luar angkasa itu penuh dengan raja monster besar seperti sebelumnya, Feng Hao dan mereka semua mungkin tidak akan mampu menahannya. Tidak mungkin menghancurkan bumi. Feng Hao mengetahui dasar bumi. Bahkan monster besar dari luar angkasa pun mendambakan pohon Iblis Ekstrim. Bagaimana bumi, yang melahirkan pohon Iblis Ekstrim, bisa menjadi sederhana? Ini jelas mustahil. Mereka tidak diragukan lagi berada di sini untuk mendapatkan buah dari pohon suci Iblis Dao Ekstrim, kata Feng Hao dengan tenang. Jika dia berada di Grito Sunworts, dia bisa menghancurkan pesawat luar angkasa hingga berkeping-keping hanya dengan satu pemikiran sebagai Overgod. Namun, dia tidak takut bahkan di alam semesta ini. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk berperang, dan ini tidak terkecuali. Mother of Asteriskar, datang dan ambil buah suci dariku. Jika ada yang datang, aku akan membunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh sepasang. Mendengar kata-kata Feng Hao, mata Raja Iblis Banteng menjadi merah. Dengan Feng Hao, Little Black, Little QQ, dan Sun Wukong, dia pikir dia hanya punya satu yang tersisa. Dia akan menjadi gila jika yang terakhir ini direnggut oleh orang lain. Mata Raja Iblis Banteng memerah. Dia bertekad untuk berjuang sampai akhir. Feng Hao memutar matanya ke arah Raja Iblis Banteng. Jika para Grid Demon di pesawat ruang angkasa ini semuanya setingkat dengan Raja Gorila Raksasa, Raja Iblis Banteng mungkin akan ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Baiklah kalau begitu. Jika nanti ada Iblis yang sangat hebat, aku akan menyerahkannya padamu, kata Feng Hao dengan serius. Raja Iblis Banteng terkejut dan tertawa datar. Ada sedikit ketidakberdayaan di kedalaman matanya. Dia benar-benar tidak berani marah pada Feng Hao. Sebagai penguasa seribu dunia, bahkan Kaisar Awan pun harus memperlakukannya dengan hormat. Dia hanyalah Raja Kecil di alam Iblis. Merupakan suatu kehormatan besar bisa berhubungan baik dengannya. Pada saat yang sama, raungan keras berhenti, dan pesawat luar angkasa berhenti di luar atmosfer. Dari stasiun luar angkasa internasional, tampak langit di atas bumi mengenakan topi. Pesawat luar angkasa ini terlalu besar. Video yang dikirim kembali dari stasiun luar angkasa internasional kemudian diuraikan oleh peretas internasional. Mereka langsung mengirimkan video tersebut kepada Raja Hacker, Black Shadow. Dan bayangan hitam adalah Feng Hao. Bip gelombang-bip gelombang. Ponsel Feng Hao bergetar, dan dia segera mengerutkan kening. Dia secara khusus mengatur teleponnya agar hanya bergetar ketika orang atau organisasi tertentu sedang mencarinya. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka kuncinya. Hal pertama yang dilihatnya adalah foto profil orang misterius itu. Itu adalah pesan teks diikuti oleh video. Tidak ada nomor telepon, dan tidak ada ide penelepon. Seolah-olah itu muncul begitu saja dari telepon. Isi pesan teksnya adalah, bayangan, tolong lihat. Itu mereka. Feng Hao tahu bahwa di dunia gelap internet, satu-satunya orang yang memanggilnya Sado adalah pemimpin organisasi yang telah dia pecahkan dan klaim memiliki sistem pertahanan terkuat di dunia. Feng Hao mengklik videonya. Itu adalah gambar pesawat luar angkasa dari alam luar. Dia sedikit terkejut. Pesawat luar angkasa ini sebenarnya terbang langsung dari matahari. Ia bahkan bisa menahan suhu setinggi itu. Itu terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, setelah diperiksa lebih dekat, Feng Hao menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saat pesawat luar angkasa itu muncul, permukaan matahari tampak seperti terkoyak. Tidak ada api yang keluar dari lubang tersebut. Sebaliknya, yang ada adalah cahaya hantu, seperti pintu masuk neraka. Feng Hao, apa yang kamu lihat? Gadis-gadis itu melihat perubahan ekspresi Feng Hao dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Little Black dan Little Ball juga meregangkan leher mereka dan menatap Feng Hao. Raja Iblis Banteng melirik sekilas dan matanya membelalak. Gerbang ruang waktu. Seru Raja Iblis Banteng. Hem. Feng Hao mengangkat alisnya dan menatap Raja Iblis Banteng. Ceritakan padaku tentang asal mula benda ini. Samar-samar, Feng Hao merasa Raja Iblis Banteng mengetahui banyak hal tentang alam semesta. Dari mana dia mendapatkannya, dia tidak tahu. Tapi Feng Hao tidak mempedulikan hal ini. Dia menginginkan hasil. Ini adalah gerbang ruang waktu. Saya juga mempelajarinya dari catatan yang ditinggalkan oleh Nenek Moyang Alam Iblis di berbagai dunia. Raja Iblis Banteng berkata dengan serius, Nenek Moyang kita dari alam iblis pernah datang ke bumi melalui gerbang ruang waktu. Namun, gerbang waktu dan ruang alam iblis kita tidak berada di dalam bola api besar ini, melainkan di dalam Mars. Saat aku turun, aku menggunakan taskiankun milik Nenek Moyang Zhou untuk terhubung ke Mars. Begitulah caraku berhasil turun. Raja Iblis Banteng tidak menyembunyikan apapun. Sekarang, dia ingin meninggalkan kesan baik di hati Feng Hao. Hanya dengan begitu dia dapat memperoleh manfaat darinya. Mars adalah Mars. Feng Hao mengangguk. Dia telah membaca banyak informasi di bumi. Mars memang meninggalkan banyak legenda. Mars adalah dewa perang, dan orbitnya terus berubah. Itu penuh misteri. Itu sebabnya orang dahulu menyebutnya Mars. Jadi itu sebenarnya adalah gerbang ruang waktu. Itu menghubungkan berbagai dunia. Dan dari kata-kata Raja Iblis Banteng, Feng Hao juga sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Bumi kecil itu diketahui memiliki dua gerbang ruang waktu yang menghubungkannya. Jelas, ini sudah diatur sejak lama. Kemungkinan besar keberadaan yang kuat telah menciptakan permainan catur ini sejak lama. Dan kini, permainan catur telah dimulai. Feng Hao tidak bisa tidak menebak bahwa seluruh bima sakti mungkin tidak hanya memiliki dua gerbang ruang waktu ini. Kalau tidak, permainan catur ini tidak akan ada artinya. Sepertinya legenda Huaxia tidak muncul begitu saja. Mungkin di masa lalu, sosok legendaris itu benar-benar ada. Dan pohon iblis tertinggi ini dan kesempatan Tuhan mungkin ada hubungannya dengan mereka. Pada saat ini, Feng Hao juga merasakan sedikit rasa hormat terhadap legenda bumi. Dia adalah dewa pangu, dan ada juga dewa agung pangu di bumi. Dia curiga keduanya mungkin ada hubungannya. Mungkinkah ini kehidupanku sebelumnya? Ekspresi Feng Hao sedikit berubah, dan dia tergerak. Huaxia bumi seperti wanita berkerudung. Mau tak mau seseorang ingin menyelidikinya. Selama aku melanjutkan, semuanya akan terungkap. 3125 Bumi telah menjadi incaran semua orang, kata Raja Iblis Banteng dengan sedih. Untuk mencapai bumi, dia diam-diam berkomunikasi dengan patriar keluarga Jin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan taskiankun sebagai panduan, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk melintasi gerbang ruang waktu. Namun ia tidak menyangka bahwa pesawat luar angkasa ini akan datang dari gerbang ruang waktu di matahari. Ini adalah ritme yang menggerakkan para ahli di seluruh dunia. Banteng tua, taskiankun milik patriar keluarga Zhou terhubung ke gerbang ruang waktu di Mars. Tahukah Anda asal-usul taskiankun? Feng Hao tidak terlalu memperhatikan pesawat luar angkasa. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada Raja Iblis Banteng. Aku tidak tahu. Aku hanya merasakan tanda taskiankun di gerbang ruang waktu di alam iblis dari segudang dunia. Raja Iblis Banteng menggelengkan kepalanya, tapi kemudian dia berkata dengan ragu, mungkin saja gerbang ruang waktu di Mars dibuat oleh seorang ahli dari bumi. Lalu, dia tiba di dunia segudang. Rambut Raja Iblis Banteng berdiri tegak memikirkan hal ini. Seorang ahli dari bumi telah menyiapkan gerbang ruang waktu yang menghubungkan segudang dunia dan tiba di dunianya. Jika ini benar, seberapa kuatkah pria itu? Dia sudah sangat kuat ribuan tahun yang lalu. Kultifasinya saat ini, kemungkinan besar bahkan lebih tak terduga. Benar, Saudara Feng, ada legenda di sana yang mengatakan bahwa Kaisar Awan mampu menjadi penguasa dunia karena bantuan orang misterius. Ku dengar orang misterius itu membiarkan Kaisar Awan menjalani dua kehidupan. Petik 2 Raja Iblis Banteng memikirkan legenda di dunia segudang dan merasa sedikit khawatir. Jika legenda itu benar, orang misterius itu bisa membiarkan Kaisar Awan menjalani dua kehidupan. Seberapa kuat dia? Kemungkinan besar. Seseorang yang melampaui penguasa dunia. Mendesis. Wajah Raja Iblis Banteng memucat memikirkan hal ini. Semakin kuat suatu eksistensi, semakin mereka memahami kesulitan jalur kultifasi. Mereka berpikir bahwa alam berikutnya adalah akhir, tetapi ketika mereka benar-benar berkultifasi, mereka menyadari bahwa mungkin ini hanyalah permulaan. Apakah yang kamu katakan itu benar? Mata Feng Hao menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Untuk bisa membiarkan penguasa dunia menjalani dua kehidupan, siapakah orang misterius itu? Paling tidak, Feng Hao percaya bahwa bahkan di seribu dunia yang luas, dia bisa mengendalikan hukum alam dan menciptakan segala sesuatu. Tapi, akan sangat sulit baginya untuk membuat seorang ahli menjalani dua kehidupan lagi. Feng Hao berpikir sejenak dan berkata dengan lembut, mungkinkah gerbang ruang waktu diciptakan oleh orang misterius ini, dan dia mungkin berasal dari bumi. Raja Iblis Banteng menelan ludahnya dan mengangguk. Jika legenda itu benar, maka itu mungkin. Jika demikian, bumi bisa dikatakan sebagai tempat istimewa di alam semesta. Di sampingnya, si Yasilan dan gadis-gadis lainnya pusing karena mendengarkan. Mereka tidak memahami hal-hal tersebut, sehingga mereka juga bingung. Tapi dari kata-kata Feng Hao dan Raja Iblis Banteng, mereka masih bisa mendengar keterkejutan di dalam diri mereka. Little Ball dan Little Black juga melebarkan mata mereka, rasa penasaran yang kuat muncul di mata mereka. Seperti Feng Hao, mereka juga ingin mengetahui identitas orang misterius itu dan hubungannya dengan bumi. Ini termasuk, alasan munculnya dewa utama di bumi. Saudara Feng, lihat, ada gerbang ruang waktu di dunia ini. Kamu datang dari dunia seribu luas, bukankah kamu datang dari gerbang ruang waktu? Raja Iblis Banteng memandang Feng Hao dengan curiga. Bagaimanapun, Feng Hao sepertinya tidak tahu tentang keberadaan gerbang ruang waktu. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Kami datang dari susunan teleportasi. Susunan teleportasi. Mata Raja Iblis Banteng membelalak, dan dia tanpa sadar berteriak, susunan teleportasi macam apa yang begitu mengagumkan? Ini sebenarnya bisa melintasi dua dunia. Feng Hao terdiam. Di masa lalu, dia tidak memiliki konsep susunan teleportasi klan paling timur. Baru sekarang dia tahu bahwa klan paling timur dari bumi tidak boleh dianggap remeh. Sudah menjadi legenda bagi mereka untuk melakukan perjalanan dari bumi ke dunia seribu besar di sisi lain. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan katakan, melihat Feng Hao tidak berbicara, Raja Iblis Banteng mengira dia telah membuat marah Feng Hao, dan jantungnya berdebar kencang. Feng Hao memandang Raja Iblis Banteng dan bertanya, apakah ada klan paling timur di dunia seribu luas? Tidak, Raja Iblis Banteng tidak memiliki kesan apapun terhadap klan ini. Setelah masalah ini selesai, aku akan pergi ke dunia seribu luas bersamamu. Setelah mengatakan ini, Feng Hao berhenti membahas topik ini. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang terlibat, dan ada banyak orang luar di sini, jadi sangat merepotkan. Raja Iblis Banteng mengedipkan matanya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Jika Feng Hao pergi ke dunia seribu luas, hari baik Banteng Tua akan benar-benar datang. Kalau dipikir-pikir, jika memang ada penguasa dunia yang berdiri di belakangnya, bukankah ampas wilayah dewa akan berlutut dan menjilat sepatu botnya? He he. Memikirkan hal ini, air liur Banteng Tua mengalir keluar, menyebabkan beberapa gadis memandangnya dengan jijik. Pada saat yang sama, ketika mata seluruh dunia terfokus pada pesawat luar angkasa besar di langit, pemerintah berbagai negara juga mengambil tindakan. Duduk dan menunggu kematian bukanlah kebijakan aliansi negara-negara tersebut. Pertama, mereka mengirimkan tim garda depan untuk terbang lebih dekat dengan jet tempur. Namun, saat jet tempur tersebut menerobos awan, ia terhalang oleh layar cahaya transparan dan langsung meledak. Pecahan-pecahan jet tempur berserakan, dan pilotnya terjun payung. Namun, setelah beberapa saat, aliran cahaya terbang keluar dari layar cahaya dan menyedot pilotnya. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Kemudian, bom diluncurkan secara bersamaan, dan suaranya memekakkan telinga. Namun, ada lapisan layar cahaya yang menghalangi bagian luar pesawat luar angkasa. Bahkan hulu ledak nuklir tidak dapat menimbulkan riak apapun, sehingga pemerintah berbagai negara tidak berdaya. Ini sudah merupakan eksistensi yang tidak dapat mereka lawan. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak punya cara apapun untuk menghadapi bencana tersebut. Satu-satunya cara adalah dengan mengandalkan Feng Hao yang terkenal di dunia. Mereka hanya bisa mempercayakan harapan mereka padanya. Oleh karena itu, pemerintah berbagai negara berkomunikasi dengan pejabat senior Huasya melalui kedutaan mereka, mencoba berteman dengan Huasya. Bahkan presiden negara M langsung menyebut orang dari Huasya itu sebagai bawahannya. Kini, seluruh dunia mengumumkan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Huasya, dengan harapan mendapatkan perlindungan Huasya. Mereka tidak bodoh, makhluk luar angkasa ini semuanya telah turun di Huasya. Jelas sekali, Huasya benar-benar merupakan negara misterius sejak zaman kuno. Jika mereka tidak berteman dengan Huasya, mereka tidak akan memenuhi syarat di masa depan. Kemudian, pesan teks lain datang dari telepon Feng Hao. Itu dari organisasi itu. Isinya menyebutkan bahwa pemerintah berbagai negara telah mengumumkan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Huasya dan menominasikan Huasya sebagai pemimpin aliansi. Selain itu, di akhir pesan teks, ada permintaan dari organisasi tersebut, berharap bayangan hitam dapat menghubungi Feng Hao. Ini karena di website yang dibuka oleh organisasi ini, terdapat permintaan untuk berperang. Isinya adalah permintaan agar Feng Hao bertarung. Kini, jumlah permintaan pertempuran telah mencapai 800 juta orang. Ini berarti ada 80 ribu orang biasa di dunia di situs organisasi ini, meminta Feng Hao untuk berperang atas nama mereka dan melindungi bumi. Feng Hao melihat pesan teks ini, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Organisasi ini tahu tentang bayangan hitamnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah Feng Hao. Saya Feng Hao, Anda telah menghubungi saya, kirimkan saya alamat permintaan pertempuran itu. Feng Hao mengetik beberapa kode, dan pesan teks langsung dikirim ke organisasi itu, mengabaikan frekuensi komunikasi. Pada saat yang sama, di sebuah pabrik bobrok di kota kecil di Huasya, komputer, kabel, dan kabel ada di mana-mana. Semua jenis lampu sinyal digital berkedip. Pada saat itulah server menerima pesan teks dengan kode khusus. Isinya sangat sederhana, saya Feng Hao. Anda telah menghubungi saya. Dalam sekejap, seluruh pabrik menjadi sunyi senyap. Lusinan orang saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bayangan hitam adalah Feng Hao, ya Tuhan. Pantas saja bayangan hitam itu begitu kuat. Lusinan dari kita bukan tandingannya. Dia menerobos sistem pertahanan kita. Jadi, dia adalah Feng Hao. Bos, cepat, kirim tautan permintaan pertempuran ke bayangan hitam. 3126. Berbunyi. Telepon Feng Hao berdering lagi. Dia dengan terampil memasukkan beberapa kode dan memasuki papan tulis. Kemudian, tautan ke sebuah situs web muncul. Dia mengkliknya. Lambang bintang berujung 5 organisasi muncul di beranda, dan di bawahnya terdapat undangan untuk berperang. Kini, jumlah pengunjung situs tersebut telah melampaui 1 miliar. Itu baru buka sehari. Feng Hao, aku mohon, lindungi rumah kami. Invasi alien, di saat hidup dan mati, saya, Menteri Pertahanan Negara X, meminta Feng Hao untuk berjuang demi kemanusiaan. Teknologi kami tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada pesawat luar angkasa ini. Kemanusiaan telah melakukan yang terbaik. Anda, Feng Hao, dewa perang melawan iblis besar di alam luar, tolong bantu kami melindungi bumi. Serangkaian postingan, semuanya dimulai dengan permintaan untuk bertarung, tercermin di mata Feng Hao. Pada saat ini, meskipun dia telah mengalami ribuan kesengsaraan, matanya sedikit merah, dan dia sangat tersentuh. Di bumi, orang-orang dari berbagai negara telah memposting di sini, memintanya untuk bertarung, dan mereka bersedia menyumbangkan segalanya. Faktanya, negara-negara di dunia saat ini berada di ujung tanduk. Senjata mereka tidak dapat menimbulkan kerusakan besar pada pesawat luar angkasa ini. Pelindung layar tipis telah mengalahkan teknologi mutakhir dari berbagai negara. Jadi, semua orang memikirkan Feng Hao, yang telah menekan beberapa iblis dari alam luar dan seperti dewa. Feng Hao, apa yang kamu lihat? Xia Silan dan Liu Xiaofei, dengan rasa ingin tahu, mendekati Feng Hao dan melihat situs web di ponsel Feng Hao. Dalam sekejap, ekspresi beberapa wanita juga berubah. Layarnya dipenuhi dengan dua kata, Feng Hao, dan saat digulir, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Apalagi ada postingan baru yang bermunculan. Apalagi banyaknya orang yang muncul kembali di pojok kanan bawah membuat mereka pusing. Jumlahnya sangat panjang, setidaknya lebih dari satu miliar. Setelah sekian lama, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia ragu-ragu sejenak, tapi kemudian dia memegang telepon dengan kedua tangannya dan dengan terampil mempostingnya, menggunakan ide Black Shadow. Aku, Feng Hao, bertarung. Empat kata singkat, Feng Hao langsung mengklik postingan tersebut. Kali ini, dia bertarung demi manusia di bumi. Jika keberadaan di pesawat luar angkasa ini dimaksudkan untuk menyakiti manusia, Feng Hao akan membunuh tanpa ampun. Pada saat yang sama, segera setelah postingan tersebut dikirim, postingan tersebut langsung ditangkap oleh organisasi tersebut dan disematkan ke atas. Oleh karena itu, semua orang di seluruh dunia yang meminta untuk berperang melihat postingan teratas di situs web dan ditandai dengan warna merah cerah. Ya Tuhan, Feng Hao telah setuju untuk berjuang demi bumi dan rakyat dunia. Terima kasih. Saya seorang pematung. Nenek moyang saya berpartisipasi dalam pembangunan patung Liberty. Mulai sekarang, saya akan mendirikan patung Anda selama sisa hidup saya. Patung itu akan berdiri tegak di Shanghai. Banyak orang yang memomentari postingan tersebut, merasa sulit untuk mengekspresikan emosi mereka. Bahkan ada beberapa orang di daftar terkaya dunia Forbes yang langsung mengunggah video pendek. Mereka semua bermata merah, berterima kasih kepada Feng Hao karena bersedia berjuang dan mengatakan bahwa setelah bencana itu, mereka akan bergabung dalam kegiatan amal. Setelah mengirim postingan tersebut, Feng Hao mematikan ponselnya. Saat ini, dia sangat tenang. Awalnya, sebagai penguasa seribu domain, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan orang-orang di bumi sama sekali. Dia hanya perlu melindungi peluang di bumi. Tapi, isi ajakan berperang, seruan miliaran orang di muka bumi, menggugah hatinya, sekaligus ada sentuhan kekaguman. Dia mengagumi kesatuan umat manusia. Oleh karena itu, ia bersedia memperjuangkan kelompok masyarakat yang bersatu dan penuh kasih ini. Dia akan menjadi penguasa dunia, memberkati dunia. Pada saat yang sama, pohon iblis sepertinya merasakan perubahan dalam pikiran Feng Hao. Cabang-cabangnya terentang, dan dedaunan hijau tua bersinar terang, memercikkan semburan cahaya ilahi. Pada saat itu, niat pemanggilan dari pohon suci iblis Dao Ekstrim menjadi semakin kuat, seolah-olah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu, telah memenangkan hati orang-orang di dunia. Jadilah penguasa pedang ini. Suara terputus-putus terdengar di benak Feng Hao. Kemudian, sebuah koneksi yang tidak bisa dijelaskan meluas dari dalam pohon iblis, seperti sebuah ikatan, yang secara langsung menjalin koneksi dengannya. Dalam sekejap, gambar-gambar terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya datang, semuanya merupakan adegan pertempuran mitologi kuno. Pemandangan makhluk abadi dan iblis menari dengan liar, dan dunia seperti api penyucian. Kemudian, sebuah pedang muncul entah dari mana dan membunuh iblis-iblis itu. Pedang ini sepertinya lahir dari langit dan bumi. Itu penuh dengan keilahian dan bercampur dengan jenis pikiran yang tak terhitung jumlahnya, seperti pembunuhan, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, dan jenis pikiran lainnya. Ketika iblis dibunuh, dunia menjadi cerah, dan pedang itu tertanam di dalam bumi, menghilang tanpa jejak. Namun, melalui gambar-gambar yang terfragmentasi ini, Fenghou mengetahui bahwa pedang itu saat ini berada di dalam pohon suci dao ekstrim. Terlebih lagi, dia sudah merasakannya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, seolah segumpal daging dan darahnya telah mengembangkan kecerdasan dan berubah menjadi pedang dewa. Namun pada saat ini, pesawat luar angkasa di langit, setelah lama terdiam, akhirnya bergerak. Seberkas cahaya jatuh langsung dari langit. Itu langsung bersinar di tengah pohon iblis. Sepertinya, sedang mencari jejak pedang. Manusia rendahan, aku, dewa iblis Purba Chiyou, telah kembali. Di pilar cahaya kapal terbang, sesosok tubuh turun dari langit, perlahan turun. Fitur wajahnya persis sama dengan Chiyou yang legendaris. Saat dia muncul, awan merah tua muncul di langit yang sudah redup, memenuhi setiap sudut langit. Seluruh bumi seperti pemandangan api penyucian di bumi. Bukankah itu pria dari film Perang Para Dewa Kuno, Chiyou? Ya Tuhan, mungkinkah semua karakter dari Perang Para Dewa Kuno akan muncul? Akankah Kaisar Kuning Suanyuan juga muncul? Apakah dia benar atau jahat? Penduduk Huaxia ketakutan, kemunculan karakter legendaris, terutama dewa iblis, adalah pertanda buruk. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa keberadaan di pesawat luar angkasa tidak mudah untuk dihadapi. Feng Hao, Dari mana orang ini berasal? Lihat dirimu, sepertinya kamu mengenalnya. Raja Iblis Banteng menatap ke arah Chiyou, yang turun dari langit, matanya dipenuhi rasa cemburu. Orang ini sebenarnya memiliki lingkaran cahaya yang menemaninya, bukankah dia terlalu sok? Tapi kemudian, dia menyadari bahwa tidak hanya Feng Hao, tetapi wanita lain juga memiliki ekspresi yang sangat aneh. Kamu juga kenal dia, ini adalah iblis besar dari alam luar, sebuah eksistensi yang dapat menghancurkan gunung dan sungai dengan satu jari. Mata Raja Iblis Banteng membelalak, ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya. Saya punya klip pendek di sini, lihat. Zhang Yi mengeluarkan ponselnya dari tasnya, membuka klip pendek, dan memberikannya kepada Raja Iblis Banteng. Mata yang terakhir melebar saat melihatnya. Klip yang diperlihatkan Zhang Yi kepada Raja Iblis Banteng berasal dari film Perang Para Dewa Kuno, klip pendek Feng Hao yang membunuh Chiyou. Klip ini sangat menarik dan mendominasi, jadi Zhang Yi secara khusus mengeditnya dan menyimpannya di teleponnya. Chiyou terbunuh, kenapa dia kembali? Kepala Raja Iblis Banteng hendak meledak. Melalui video tadi, dia yakin Chiyou sudah mati. Tapi sekarang, siapakah pria yang turun dari langit ini? Dalam legenda bumi, Chiyou dibunuh oleh Kaisar Kuning Suanyuan, tapi sekarang, dia telah kembali, jadi pada dasarnya kita dapat memastikan bahwa legenda bumi itu nyata, dan Chiyou tidak mati. Feng Hao berkata dengan tenang. Matanya juga dipenuhi semangat juang. Eksistensi dalam legenda bumi sudah layak untuk dia ambil tindakan. Hari ini, aku, Feng Hao, akan membunuh Chiyou. Feng Hao langsung melebarkan sayap burung vermilionnya, dan kemudian sosoknya melesat ke arah Chiyou seperti seberkas cahaya. 3127. Pedang, ayo. Kata-kata, pedang, ayo. Bergema di tanah leluhur keluarga Jin. Pada saat yang sama, cabang dan daun pohon mitos dao ekstrim menari dengan liar seperti pohon willow yang berterbangan. Kemudian, cabang-cabang pohon mistis dao ekstrim berkedip-kedip secara ritmis, seolah-olah mereka sedang bernapas. Kemudian, ketajaman yang menakjubkan muncul dari pohon mistis dao ekstrim. Dalam sekejap, seluruh area gunung Hua dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Tepat ketika semua orang merasa ragu, cabang pohon suci iblis dao ekstrim terbelah, dan seberkas cahaya melonjak ke langit. Orang-orang melihat pedang kuno perlahan muncul dari pancaran cahaya. Itu dikelilingi oleh rantai emas yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari rune, mengjebak pedang. Pedang kuno itu meronta, tetapi rantai rune menegang, seolah-olah mereka mencoba menghentikannya agar tidak lepas. Tapi keinginan pedang kuno untuk melepaskan diri begitu kuat bahkan udara pun bergetar. Pada saat yang sama, Feng Hao terbang ke pedang kuno. Dia melambaikan tangan kanannya dan berteriak, tebas. Suara mendesing. Pedang kuno itu berdengung seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Tiba-tiba melonjak, menimbulkan angin dan awan. Ratapan hantu dan lolongan serigala bergema di seluruh pegunungan. Pada saat yang sama, rantai rahasia emas hancur dengan suara keras. Astaga! Pedang kuno itu melesat melintasi langit, langsung menuju Feng Hao. Dentang! Feng Hao meraih pedang kuno itu dengan tangan kanannya. Tubuh pedang itu ditutupi dengan rune yang sepertinya telah diukir oleh langit dan bumi, memancarkan aura kuno yang menakutkan. Pada saat yang sama, ketika Feng Hao meraih gagang pedang, seluruh pedang kuno memancarkan emosi gembira. Pedang kuno, yang awalnya dipenuhi dengan aura primordial, tiba-tiba melepaskan karat di permukaannya, menampakkan pedang berwarna merah menyala seperti sayap burung berwarna merah terang. Seluruh tubuhnya tampak berwarna darah segar. Itu adalah pedang pembantaian. Hem, beraninya kamu merebut pedang iblis dewa iblis ini. Membunuh. Dalam pancaran cahaya dari pesawat luar angkasa, dewa iblis naga merah menatap Feng Hao, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia menuki ke bawah, membawa kekuatan iblis tertinggi dan niat membunuh, seolah dia ingin membunuh Feng Hao dengan satu serangan. Bagaimana sebutir cahaya bisa bersaing dengan bulan yang cerah? Mata Feng Hao juga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memegang pedang kuno dan menyerang Ciyu yang sedang menyelam. Dengan dukungan tubuh Overgod, pedang kuno itu sepertinya dikendalikan oleh Dao Surgawi. Tangan Ciyu terbanting ke bawah, dan Feng Hao menebas dengan pedangnya. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi pun kehilangan warnanya. Orang-orang melihat ke atas ke langit. Mereka dipenuhi rasa ingin tahu tentang hasil pertarungan pertama antara Feng Hao dan dewa iblis Ciyu. Ini adalah pertempuran yang menyangkut kelangsungan hidup mereka. Hati semua orang berdebar-debar. Ah! Tiba-tiba, jeritan darah yang mengental terdengar dari dalam cahaya pedang. Gemuruh. Sebuah lengan besar jatuh dari langit. Itu sangat berat, dan tanah bergetar. Mendesis. Semua orang di tanah leluhur keluarga Jin tersentak. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Salah satu lengan Ciyu telah dipotong oleh Feng Hao. Siapa kamu? Darah muncrat deras dari tempat lengan kanan Ciyu dipotong. Langit seakan-akan hujan darah, namun hujan darah itu dipenuhi dengan spiritualitas. Saat ini, banyak orang biasa yang tertular darah. Tubuh mereka berubah, dan mereka menjadi sangat kuat seolah-olah mereka memiliki kekuatan hidup yang tidak ada habisnya. Ah! Perasaan yang sangat kuat. Rasanya aku akan meledak. Darah! Aku ingin melihat darah. Mata orang-orang yang terinfeksi darah Ciyu menjadi merah, dan mereka menjadi haus darah dan kejam. Namun, Feng Hao dan anggota keluarga Jin tidak mengetahui hal ini karena tempat tumpahnya darah iblis Ciyu bukanlah di Gunung Hua. Pada saat ini, Feng Hao sedang melihat dewa iblis Ciyu yang kehilangan lengannya. Matanya yang sedingin es dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku akan membunuhmu hari ini. Ciyu bukan orang yang baik. Dia kembali dengan kebencian yang tak ada habisnya. Feng Hao telah berjanji untuk berjuang demi bumi, dan dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Anak bodoh, bahkan Kaisar Kuning pun tidak bisa membunuhku saat itu. Kamu tidak akan punya peluang. Aku bisa menumbuhkan kembali lenganku. Ciyu kamu mencibir. Kemudian, daging tiba-tiba tumbuh dari lengan yang terputus. Sebentar lagi, lengan baru lahir. Lengan yang terputus tumbuh kembali. Feng Hao mengerutkan kening, tetapi tidak banyak kejutan di matanya. Jika Ciyu hanya mampu melakukan ini, dia tidak akan memanggil pedang kuno dari pohon iblis Dao Extreme. Mari kita lihat apakah kamu bisa tumbuh kembali lebih cepat atau aku bisa memotongmu lebih cepat. Sayap Vermillion Bert Feng Hao dan kecepatan Azure Dragon membuatnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Hanya bayangan pedang kuno yang terlihat menebas Ciyu. Pedang kuno itu tumpul, tetapi memiliki ujung paling tajam di dunia. Sesaat, tubuh Ciyu dipotong menjadi delapan bagian oleh Feng Hao. Hanya kepalanya yang dibiarkan menggantung di udara. Setiap orang di dunia yang melihat pemandangan ini melalui berbagai cara merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kehidupan telah kehilangan tubuhnya dan masih hidup hanya dengan kepalanya. Seberapa mengerikankah ini? Sangat bagus, sangat bagus. Ciyu memiliki senyum garang di wajahnya. Tubuhnya tumbuh lagi, dan dalam beberapa detik, menjadi tubuh baru. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku sudah lama mencapai alam keabadian. Kecuali penguasa dunia membunuhku dengan hukum, tidak ada yang bisa membunuhku. Cikamu tertawa terbahak-bahak. Dia menatap pedang di tangan Feng Hao dengan tatapan mendalam di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, di antara semua ras di alam semesta, hanya pedang ini yang dapat melukaiku seperti ini. Pedang itu seharusnya menjadi milikku. Saat suara Ciyu turun, dia memelototi Feng Hao dan memancarkan kekuatan iblis yang tak ada habisnya. Dia meraung, kembalikan pedangku. Cahaya jiwa harimau, kaisar langit dan bumi. Desir. Sebuah senjata tiba-tiba muncul di tangan kanan Ciyu. Itu adalah persenjataan ilahi surgawi yang legendaris, jiwa harimau. Itu dipenuhi dengan aura kekerasan, sama seperti Ciyu. Kemudian, Ciyu turun dari langit dengan jiwa harimau, yang mengeluarkan aura kekerasan, dan menebas kepala Feng Hao. Namun, saat jiwa harimau muncul, Feng Hao jelas bisa merasakan penghinaan dari pedang kuno itu. Pedang kuno itu tersapu dan bertabrakan dengan jiwa harimau. Dentang. Dunia bergemuruh karena guntur. Saat berikutnya, jiwa harimau pecah sedikit demi sedikit. Itu langsung hancur oleh serangan pedang kuno. Bahkan ekspresi Ciyu berubah drastis pada adegan ini. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Siapa kamu? Kamu-kamu. Hati Ciyu bergetar. Tidak peduli seberapa kuat pedang kuno itu, pedang itu tidak dapat menghancurkan jiwa harimau-nya. Kecuali, master pedang kuno itu adalah seorang transcendent. Seorang transcendent adalah eksistensi yang budidaya dan wilayahnya berada di urutan kedua setelah penguasa dunia. Mereka adalah eksistensi yang melampaui semua ahli. Mereka hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang lord. Dengan pedang kuno di tangan, Feng Hao dengan mudah mematahkan jiwa harimau-nya. Ini sudah merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang transcendent. Sebagai seorang transcendent yang berada di urutan kedua setelah penguasa dunia, dia memiliki kemampuan untuk membunuh Ciyu yang abadi. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kamu tahu hanyalah kamu akan mati di bumi hari ini. Sebagai dewa besar dunia seribu, Feng Hao benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh penguasa dunia. Yang lain yang disebut abadi dan tidak bisa dihancurkan tidak benar-benar abadi dan tidak bisa dihancurkan. Sombong sekali. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh saya. Jika saya tidak mati, semua makhluk hidup di bumi akan mati. Cikamu sangat marah. Dia mewujudkan tubuh iblisnya yang setinggi 100 meter. Ki iblis mengelilinginya, membuatnya tampak seperti iblis yang keluar dari neraka. 3128. Jauh di atas langit, pada platform luas di pesawat ruang angkasa besar berdiri barisan ahli dari alam luar. Mereka semua adalah monster berpenampilan aneh yang terlihat seperti manusia padahal sebenarnya bukan. Mereka memancarkan aura yang kuat. Di barisan depan ada orang-orang yang sepertinya adalah pemimpin mereka. Mereka duduk mengelilingi meja bundar besar. Namun, salah satu kursi di meja itu kosong. Jelas sekali, itu milik dewa iblis Chiyou. Chiyou telah pergi ke dunia fana. Siapa selanjutnya? Seorang pria parubaya berkulit perak duduk di sebelah utara meja. Dia memancarkan aura suci. Dia adalah raja perlombaan sayap perak. Dia memiliki kecepatan tercepat di dunia dan juga penyedia pesawat luar angkasa. Oleh karena itu, dialah yang memimpin invasi ini. Dia sangat kuat. Dikatakan bahwa dia adalah seorang yang melampaui batas. Monster-monster itu saling memandang. Mereka tidak berencana untuk segera pergi ke dunia fana. Karena peluang itu belum muncul. Tidak ada gunanya pergi. Terlebih lagi, setiap tempat lahirnya peluang penuh dengan bahaya. Bahkan bumi, yang tidak memiliki tuan, bisa berada dalam bahaya besar. Tidak ada monster yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke dunia fana. Karena ada layar holografik besar di atas meja. Disitulah pertarungan antara Feng Hao dan Chiyou. Itu sangat sengit dan mengejutkan. Dewa Iblis Chiyou, salah satu dari lima puluh teratas dalam daftar seratus pertempuran semesta, dikalahkan oleh manusia tanpa mampu melawan. Itu sangat mengejutkan. Tapi mereka bangga. Mereka selalu berpikir bahwa merekalah yang terkuat dan yang lemah harus menjadi yang pertama melawan manusia rendahan. Alasannya adalah karena Chiyou adalah yang terlemah di antara semua raja. Semut itu punya beberapa trik. Siapapun yang mengambil kepalanya akan mendapat prioritas untuk menikmati buah suci, kata raja sayap perak. Mata semua monster menjadi cerah. Jika Chiyou mati, aku akan pergi. Gritter Demon bermata merah yang bersisik berkata dengan suara yang dalam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, dia bahkan tidak bisa mengalahkan reptil lemah. Apakah Chiyou layak menyandang gelar Vingot? Raja dari ras bersayap perak memandang ke arah Iblis itu dan berkata, Chiyou adalah ahli kuno dari bumi. Dia berasal dari era yang sama dengan sang melampaui, Kaisar Kuning. Mereka berdua adalah musuh Bebu Yutan, yang menunjukkan betapa kuatnya Chiyou adalah kali ini, dia ditekan terutama karena pedang itu. Pedang Suanyuan. Iblis besar yang bersisik mengerutkan kening dan berkata, pedang ini dapat menyebabkan kerusakan yang begitu besar padanya. Mengapa dia ingin mengambilnya sendiri? Semua Iblis besar yang hadir tahu betul bahwa Chiyou baru saja turun karena dia merasakan maksud pedang di dalam pohon suci Iblis Dao Ekstrim, itulah sebabnya dia tidak sabar untuk turun. Mata Raja Bersayap Perak dipenuhi dengan kebijaksanaan. Dia mencibir dan berkata, itu karena pedang Suanyuan itu baik dan jahat. Meskipun pedang itu ditempa oleh Kaisar Kuning, seorang Transender, itu adalah produk dari Dao Surgawi. Saat ini, pedang Suanyuan berwarna merah darah. Itu adalah pedang pembantaian. Raja Bersayap Perak merenung sejenak, lalu menatap orang-orang di sekitar meja dan berkata, kekuatan pedang Suanyuan terletak pada jalan surgawinya. Itu adalah pedang jalan surgawi yang dapat membunuh yang Transenden. Namun, hanya yang Transenden seperti Kaisar Kuning yang dapat membangkitkan jalan surgawi. Cek-cek, kalau begitu kita bisa menyapu seluruh bumi. Kesempatan ini telah disiapkan untuk kita. Setan besar lainnya semuanya menunjukkan senyuman kecewa. Mereka adalah eksistensi terkuat di alam semesta. Jika bumi tidak berada dalam periode khusus, yang membuatnya sekokoh batu, bahkan makhluk Transenden pun tidak akan bisa menghancurkannya. Kalau tidak, mereka akan mampu menghancurkan planet seperti ini hanya dengan satu jari. Raja Bersayap Perak berkata dengan suara rendah, menyapu bumi. Apakah menurut Anda tidak ada pertapa di bumi? Mungkinkah serangga kecil yang melawan Ciyu muncul begitu saja? Saya curiga dengan kemunculan pohon suci iblis Dao ekstrim dan peluang besar, mungkin saja para dewa negeri ini akan hidup kembali. Wajah Raja Bersayap Perak sangat serius. Dewa bumi kuno, Nua, Fuxi, Pangu. Para iblis besar lainnya terkejut. Mereka bertanya dengan curiga, apakah mereka juga ingin bersaing memperebutkan posisi Dominator. Di alam semesta, dewa kuno adalah eksistensi yang melampaui. Misalnya, Kaisar Kuning, satu-satunya yang telah melampaui bumi, belum terdengar kabarnya. Namun, jika para dewa yang lebih kuno dari Kaisar Kuning hidup kembali, seberapa mengerikankah mereka? Segala sesuatu mungkin terjadi. Mereka sangat kuat. Mereka telah menguasai sebagian prinsip dunia. Mereka dapat menciptakan dunia mereka sendiri, tetapi mereka bukanlah penguasa dunia yang sebenarnya. Jadi, saya rasa mereka tidak akan melewatkan ini. Peluang. Raja bersayap perak mengetahui sejarah bumi. Nama-nama dewa kuno terkenal di daftar seratus pertempuran alam semesta. Nama mereka sudah terkenal. Huh. Jika mereka hidup kembali, budidaya mereka pasti mengalami kemunduran. Nama mereka telah menghilang dari daftar seratus pertempuran selama seribu tahun. Sekarang, aku khawatir mereka bahkan tidak dapat menahan satupun cakarku. Setan besar yang mengenakan jubah hitam dengan sepuluh jari panjang mendengus dingin. Dia sangat arogan. Dia berpikir bahwa mereka yang tidak terkenal di daftar seratus pertempuran adalah sampah yang bisa diatakan dengan mudah. Dengar, bukankah Chiyo disebut Dewa Iblis? Dia adalah seorang ahli top dari era yang sama dengan Kaisar Kuning. Sekarang, dia sudah dipotong-potong. Asalnya terpengaruh. Dia tidak jauh dari kematian. Dia bilang dia memiliki tubuh yang abadi. Konyol. Setan besar lainnya mencibir. Dia mengira Raja Bersayap Perak terlalu khawatir. Kesempatan besar telah disiapkan untuk mereka, yang berada di peringkat seratus pertempuran. Pada saat yang sama, di wilayah Gunung Hua di bumi, Dewa Iblis Chiyo setinggi seratus meter ditebas oleh pedang kuno di tangan Feng Hao. Tubuhnya berlumuran darah. Matanya hampir keluar. Kau menindasku dengan pedang pembantaian. Jika kau begitu hebat, lawanlah aku dengan tinjumu. Chiyo meraung. Dia akan pingsan. Pedang jalan surga yang ditempa Kaisar Kuning telah mengalahkannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, ketika dia kembali, pedang yang sama masih akan menekannya. Akibatnya, auman kemarahan Chiyo menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tidak peduli apapun yang terjadi, Dewa Iblis Chiyo masih sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari Iblis Besar Suku Kera Raksasa dan Raja Buaya Ilahi. Gunakan tinjumu. Feng Hao memandang Dewa Iblis Chiyo dengan ekspresi aneh dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin? Faktanya, Feng Hao juga bingung. Kekuatan pedang kuno tidak setingkat dengan kekuatan yang dia rasakan sebelumnya. Tampaknya kekuatan pedang kuno telah tersegel. Awalnya, dia berencana menggunakan pedang untuk membunuh Dewa Iblis Chiyo dengan satu pukulan. Namun, dia menyadari bahwa, selain menimbulkan luka berat, hal itu tidak menyebabkan kerusakan berarti. Tingkat kekuatan ini jauh lebih rendah daripada lengan kilin miliknya. Ketika Dewa Iblis Chiyo mendengar kata-kata Feng Hao, dia gemetar tak terkendali karena kegembiraannya. Dia menganggup dan berkata, benar. Lawan aku dengan tinjumu. Aku, Chiyo, mengagumimu. Oke. Feng Hao menganggup dan menatap Dewa Iblis Chiyo dengan ekspresi simpatik. Penindasan hukum alam semesta telah mengendur setelah dia mencabut pedang kuno. Kekuatan tempurnya saat ini tidak lagi sebanding dengan dirinya sebelumnya. Feng Hao langsung menusuk pedang kuno itu ke tanah, menyebabkan retakan besar muncul. Namun, ketika Chiyo melihat Feng Hao meletakkan pedang pembantaian, matanya tiba-tiba memancarkan kekuatan iblis yang tak ada habisnya. Tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba melangkah menuju Feng Hao. Kekuatannya seperti semburan gunung yang bisa menghancurkan dunia. Permainan anak-anak. Namun, Feng Hao hanya menyipitkan matanya. Pola berwarna darah muncul di lengan kilin kanannya. Energi yang kuat berkumpul dan kemudian, dengan kekuatan angin dan guntur, dia langsung meninju dewa iblis Chiyo yang tingginya seribu kaki. Bang! Suara yang mengguncang bumi bergema di seluruh wilayah Gunung Hua. Bahkan kota-kota besar yang jaraknya ratusan kilometer pun bisa mendengarnya. Itu seperti guntur teredam yang bergema di seluruh dunia. Off! Senyum jahat dewa iblis Chiyo menegang saat dia memuntahkan darah. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan benar-benar terpanah saat melihat dadanya yang telah ditembus. Kamu, kamu! Dewa iblis Chiyo berusaha mengangkat kepalanya dan melihat kepakan sayap burung vermilion. Berbeda dengan lengan kirinya, lengan kanannya sepertinya memiliki kilin kuno yang sedang berhibernasi. Tubuhnya yang abadi dan tidak bisa dihancurkan telah hancur. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa tinjumu? Sebanding dengan pedang dao surgawi. Suara Chiyo tiba-tiba berhenti. Kemudian, tubuh iblisnya yang setinggi seribu kaki tiba-tiba runtuh dan auranya menghilang sepenuhnya pada saat itu. Dewa iblis dari satu generasi telah kembali, hanya untuk mati total. Pada saat itu, orang-orang dari seluruh dunia yang telah menyaksikan segala sesuatu melalui berbagai cara tercengang. Khususnya, orang Tionghoa yang mengetahui sejarah mitos Tiongkok bahkan lebih terkejut lagi. Dewa iblis dari satu generasi telah mati di tangan Feng Hao. 3.129. Chiyo sudah mati. Di pesawat luar angkasa di langit, orang-orang yang duduk di meja bundar raksasa semuanya terkejut. Dewa iblis dari bumi yang tak tertandingi, seorang elit yang kekuatan tempurnya berada di 50 teratas daftar 100 pertempuran semesta, telah mati di bumi selama era kekacauan. Ini sungguh tidak terduga. Siapa pemuda yang membunuh Chiyo? Dalam gambar holografik, Raja Ras Sayap Erak menunjukkan model Feng Hao di depan semua orang. Itu adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan pakaian kasual. Namun, dalam gambar holografik, ada dua titik yang ditandai yang berhubungan dengan lengan kanan Feng Hao dan sayap burung Vermilion di punggungnya. Data muncul pada gambar holografik. Kekuatan tempur lengan kanan. Kecepatan sayap. Kekuatan tempur keseluruhan. Dari mana orang ini berasal? Kekuatan tempurnya tidak diketahui. Mungkinkah di era kekacauan, sudah ada ahli dari klan manusia yang kecakapan bertarungnya telah menyamai kita? Kekuatan tempur kita juga tidak diketahui di pesawat ruang angkasa Silver Dragon. Jadi, kekuatan tempur orang ini mirip dengan kita. Menarik. Kekuatan tempur Chiyou hanya 900 ribu. Jalan masih panjang. Ditambah lagi, orang ini mengandalkan kecepatan dan lengan kanannya yang unik. Saat aku turun nanti, aku akan memotong lengannya dan mematahkan sayapnya. Lalu, dia tidak akan ada bedanya dengan sepotong sampah. Monster bersisik itu mencibir. Dia mengjilat bibirnya, matanya penuh semangat juang. Dia sama sekali tidak peduli dengan Feng Hao. Monster lain juga tidak mengatakan apapun. Orang ini disebut tombak alam semesta. Dia memang sangat kuat. Dia juga salah satu dewa alam semesta dan memiliki hubungan dekat dengan Klan Dewa Seribu Bulu. Kali ini, orang ini bertarung atas nama Klan Dewa Seribu Bulu. Linki, jangan terlalu sombong. Manusia ini sangat kuat. Jangan lengah, kata Raja Sayap Erak. Haha, Raja Perak, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Tunggu saja sampai aku mengangkat kepalanya. Lalu, aku akan meminta beberapa dosis serum kekuatan ilahi. Bolehkah? Linki tersenyum dan berkata dengan tenang. Raja Sayap Erak tersenyum dan mengangguk. Oke, kami akan merayakan keberhasilanmu. Semua Raja akan mendapat satu dosis masing-masing. Haha, Raja Perak sangat murah hati kali ini. Rumor mengatakan bahwa hanya ada sepuluh dosis serum di seluruh alam semesta. Kamu mengeluarkan semuanya untuk perayaan. Terima kasih, Raja Perak. Haha. Setan besar lainnya mengungkapkan ekspresi serakah. Ketika mereka melihat ke arah Linki, mereka berkata dengan suara yang dalam, Linki, jika kami tidak membunuh semut ini, lupakan tentang kamu sebagai Raja Klan Dewa, bahkan. Raja ini pasti akan membunuhmu. Mata Linki tiba-tiba memancarkan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia menatap iblis besar berjubah hitam dan berkata, Raja Iblis Besar, cepat atau lambat, kau dan aku akan bertarung. Baiklah, aku akan menunggu. Sepasang mata merah bersinar terlihat di balik jubah hitam, dan suaranya dalam. Di Gunung Hua, setelah Feng Hao membunuh Dewa Iblis Chiyou, dia kembali dengan penuh kemenangan. Dia mendarat di istana tanah leluhur Gunung Hua. Semua anggota keluarga Jin gemetar. Kejutan muncul di mata mereka saat mereka terintimidasi oleh aura berdarah Feng Hao. Dia terlalu kuat. Dia sebenarnya telah membunuh Dewa Iblis legendaris Chiyou. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Penatua keluarga Jin, yang meminta Jin Jing untuk memohon kepada Feng Hao, berkeringat deras dan gemetar tak terkendali. Berdebar. Tetua keluarga Jin berlutut dan bersujud. Dewa Feng Hao, kami minta maaf. Kami, keluarga Jin, tahu bahwa kami salah. Kami menyesal menjebak naga hitam senior. Kami rela melakukan apapun demi menyelamatkan salah satu anggota keluarga Jin kami. Feng Hao membunuh tanpa ragu-ragu. Tetua keluarga Jin sangat ketakutan. Seorang ahli tingkat ini tidak terikat oleh pemikiran duniawi. Jika dia ingin menghancurkan seluruh keluarga mereka, itu hanya sebuah pemikiran. Mengapa dia merasa bersalah atau menyalahkan dirinya sendiri? Terlebih lagi, keluarga Jin bersalah. Mereka mencoba mencuri esensi jiwa naga hitam. Namun, Feng Hao tidak menganggap serius keluarga Jin. Dia bahkan tidak melihat ke arah tetua keluarga Jin. Dia berjalan ke arah para wanita itu dan berkata dengan lembut, ikuti saya dan tinggalkan daerah Gunung Hua. Daerah ini tidak akan damai lagi. Ini ditakdirkan untuk menjadi tanah perang. Tidak banyak waktu tersisa sebelum pohon iblis berbuah. Segera, Gunung Hua akan menjadi tempat pertarungan banyak monster. Bahkan para petani pun bisa terbunuh, apalagi orang biasa. Bersin bisa membunuh tetua keluarga Jin. Oleh karena itu, Xia Silan dan Liu Xiaofei harus pergi. Banteng tua, tidak apa-apa. Feng Hao memandang Raja Iblis Banteng. Raja Iblis Banteng tidak berani menolak. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, tidak masalah. Aku takut dengan tempat ini sekarang. Dewa Iblis Ciyu itu sudah cukup membuatku menderita. Terlalu menakutkan. Hanya beberapa Dewa Iblis buah-buahan dapat menarik perhatian ahli yang kuat. Feng Hao memutar matanya ke arah Raja Iblis Banteng dan berkata, mereka jelas-jelas ada di sini untuk mendapatkan kesempatan dari penguasa dunia. Jangan khawatir. Aku menjanjikanmu buah Iblis-Iblis. Haha, apa yang kamu bicarakan? Apakah saya orang yang seperti itu? Raja Iblis Banteng berkata dengan benar. Oke. Sebelum Feng Hao selesai, Raja Iblis Banteng tertawa dan berkata, saya hanya bercanda. Saya telah menantikan buah ilahi Iblis selama bertahun-tahun. Lihat dirimu. Pergi saja. Jika rambut mereka rontok, andalah yang harus disalahkan. Feng Hao berkata dengan serius. Dia tidak bercanda. Ya, saya berjanji. Raja Iblis Banteng menepuk dadanya. Feng Hao kemudian memandang Jin Jing dengan ekspresi rumit. Itu terutama karena dia terlalu mirip dengan Huang Fu Shuang. Seringkali, bahkan jika dia tidak sengaja melihatnya, dia akan merasa bahwa Huang Fu Shuang ada tepat di sampingnya. Temperamen mereka persis sama. Kamu juga harus pergi. Feng Hao memandang Jin Jing dan berkata. Ya. Jin Jing mengangguk. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, jelas bahwa banyak orang setingkatnya dapat melakukan intervensi. Ini adalah medan perang Feng Hao. Kemudian, di bawah perlindungan Raja Iblis Banteng, rombongan langsung meninggalkan tanah leluhur keluarga Jin. Pada saat yang sama, sebuah helikopter bersenjata terbang dan berhenti di kejauhan. Seorang jenderal berkacamata hitam menyambut Feng Hao dan langsung membawa Raja Iblis Banteng, sia silan, hitam kecil, dan kiu-kiu kecil menjauh dari Gunung Hua. Sepertinya setiap gerakan di sini berada di bawah pengawasan orang itu. Lupakan saja, dengan perlindungan negara, aku juga bisa bertarung dengan sepenuh hati. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Saat ini, Iblis besar ini sangat kuat. Di wilayah seribu besar, mereka sebanding dengan para dewa. Mereka hampir menjadi ahli terbaik di dunia. Ia tidak menyangka bahwa bumi, yang jelas-jelas hanyalah planet fana biasa, akan menjadi medan pertempuran para ahli tersebut. Namun, bumi juga sangat berbeda. Tampaknya dalam periode khusus ini, keadaannya sangat stabil. Tampaknya meskipun yang tertinggi datang, ia mungkin tidak dapat menghancurkan bumi. Ini adalah naluri pertama Feng Hao. Saat Feng Hao mencabut pedang kuno, beberapa bunga di pohon Iblis tiba-tiba bertunas, dan kemudian, terlihat dengan mata telanjang, mulai berbuah. Aroma menyegarkan datang, dan Feng Hao mau tidak mau ingin memetiknya dan menggigitnya. Apalagi buahnya dikelilingi cahaya kemasan, seperti lingkaran cahaya orang suci, membuat orang mengeluarkan air liur. Ini buah yang bisa membuat Iblis biasa menjadi orang suci Iblis dengan satu gigitan. Feng Hao berkata dengan suara rendah, mengamati perubahan buah. Samar-samar, ada hukum langit dan bumi yang terintegrasi ke dalam buah tersebut. Feng Hao menduga bahwa buah pohon Iblis memiliki efek seperti itu, yang pasti merupakan hasil dari integrasi hukum. Integrasi hukum merupakan suatu hal yang sangat besar. Saya ingin tahu apakah saya dapat mengintegrasikan hukum bumi ini jika saya memakannya, dan kemudian menghilangkan penolakan terhadap hukum alam semesta. Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak Feng Hao, dan matanya sangat berapi-api. Tetapi pada saat ini, suara yang memekatkan telinga terdengar lagi dari langit, dan sesosok tubuh turun dari langit. Sinar cahaya pesawat luar angkasa menyinari dirinya, seperti dewa yang turun ke dunia, sakral dan luar biasa. Feng Hao mendongak, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. 3.130 Saat buah suci dari pohon iblis Dao Ekstrim menghasilkan buah, seluruh dunia dipenuhi dengan suara Dao. Udara menjadi sangat segar. Spirit Ki tanpa batas muncul dari pohon iblis Dao Ekstrim. Semua orang merasa segar, seolah-olah sedang mandi di angin musim semi. Tingkat PM 2.5 di kota-kota besar juga mencapai titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan udaranya sangat segar. Namun, keberadaan pesawat luar angkasa di langit membayangi dunia. Semua orang tahu bahwa itu adalah pesawat luar angkasa dari alam luar. Bahkan dewa iblis Chiyou telah turun dari pesawat luar angkasa ini, tapi dia dibunuh oleh Feng Hao. Namun, siapa yang tahu kalau Feng Hao memiliki kemampuan untuk menekan semua iblis besar di pesawat luar angkasa ini? Jika tidak, apakah umat manusia akan berakhir di sini? Pikiran semua orang terasa berat. Mereka tidak menjadi optimis karena pertumbuhan Spirit Ki. Namun, jauh di perbatasan Gunung Hua, Raja Iblis Banteng sangat bersemangat karena pohon iblis dao ekstrim membuahkan hasil. Bagus, bagus. Selama aku memakannya, aku akan segera menjadi banteng bijaksana agung dan sejajar dengan monyet matahari. Raja Iblis Banteng sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk kembali. Namun gadis-gadis di belakangnya seketika membuatnya kehilangan semangat juangnya. Dia tidak berani melupakan instruksi Feng Hao. Astaga! Tiba-tiba, seberkas cahaya menyapu kepala Raja Iblis Banteng. Itu seperti meteor cemerlang yang melintasi langit. Mata Raja Iblis Banteng membelalak. Itu Mangki Sun. Dia benar-benar ingin merebut buah suci dariku. Feng Hao, aku akan melindungi keindahan itu untukmu. Kamu harus meninggalkan satu buah suci untukku, apapun yang terjadi. Raja Iblis Banteng mengenali sosok di langit. Itu adalah Mangki Sun, berdiri di atas awan. Sun Wukong sudah menjadi Raja Perang Suci. Jika dia memakan buah suci dari pohon iblis dao ekstrim dan bergabung dengan hukum langit dan bumi, kemungkinan besar dia akan menjadi eksistensi seperti dewa. Di alam semesta, para dewa adalah eksistensi kuat nomor dua setelah yang maha tinggi. Mereka dapat menghancurkan gunung dan sungai dengan satu pikiran dan menciptakan segala sesuatu dengan satu pikiran. Pada saat yang sama, gunung-gunung terkenal di Gunung Hua kini bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Gunung Tai, Gunung Huang, Gunung Emei, Gunung Longhu, Gunung Udang, Gunung Kingceng, Gunung Cambai, dan gunung serta sungai terkenal lainnya semuanya memiliki cahaya warna-warni yang mengjulang ke langit, langsung menuju ke lokasi pohon iblis dao ekstrim di Gunung Hua. Astaga, apa yang baru saja kulihat. Ada seorang lelaki tua dengan alis panjang di Gunung Emei. Dia terbang dalam bentuk fisiknya. Dia langsung menuju Provinsi Essex. Sepertinya dia menuju Gunung Hua. Sama halnya dengan Gunung Tai. Saya melihat siluet membumbung ke langit. Sepertinya mereka sedang menuju pohon kuno di Gunung Hua. Untuk suatu waktu, banyak video pendek muncul di internet, semuanya berisi pakar manusia yang terbang di udara. Adegan ini mengejutkan semua orang awam. Terlebih lagi, semua video ini diambil dari pegunungan yang terkenal di dunia, menyebabkan banyak orang berspekulasi secara membabi buta. Memang benar, ada makhluk abadi di gunung dan sungai terkenal ini yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Siapa yang bisa melihat makhluk abadi ini pada hari biasa? Saya tidak menyangka hal itu akan muncul di dunia sekarang. Saya mendengar bahwa pohon kuno yang aneh di Gunung Hua telah berbunga dan menghasilkan buah. Para iblis dari alam luar juga ada di sini untuk itu. Sepertinya orang-orang ini juga mengincar pohon kuno itu. Memalukan, sungguh memalukan. Seseorang berdiri dengan marah dan langsung mengkritik, keabadian, dari pegunungan yang terkenal itu. Dia berkata dengan marah, setelah menduduki pegunungan terkenal selama bertahun-tahun, mereka seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya ketika iblis besar turun. Sekarang setelah pohon kuno itu mekar dan menghasilkan buah, mereka bergegas seperti anjing gila. Petui. Itu benar. Hanya Feng Hao yang menjaga bumi sejak awal. Ketika iblis-iblis besar dari alam luar turun, mereka semua dibunuh olehnya. Tapi bagaimana dengan orang-orang ini? Mereka pengecut yang bersembunyi di kedalaman pegunungan. Menjijikan sekali. Untuk sementara waktu, orang-orang diliputi kemarahan terhadap ahli manusia yang berjalan keluar dari pegunungan terkenal itu. Mereka merasa bahwa mereka tidak layak menjadi penguasa pegunungan yang terkenal itu. Tapi kemudian, melalui video di internet dan gambar pengawasan di satelit, orang-orang melihat bahwa sebagian besar ahli yang keluar dari pegunungan terkenal itu bukanlah manusia. Mereka semua adalah makhluk bertubuh manusia dan berkepala binatang. Orang yang keluar dari gunung Emei adalah seorang ahli berkepala burung bangau dan bertubuh manusia. Matanya sangat tajam saat dia berdiri di udara. Di belakangnya ada seorang lelaki tua dengan rambut putih. Alisnya sangat panjang, hampir mencapai pinggangnya. Dia tampak persis seperti guru spiritual alis panjang di film-film. Gunung Tai adalah ahli berkepala harimau dan bertubuh manusia. Mata harimaunya bersinar terang saat dia melihat ke arah pohon iblis dari jalan ekstrim. Di saat yang sama, dia juga melihat iblis besar dari alam luar turun dari langit. Pakar lain juga keluar dari pegunungan terkenal itu. Mereka semua adalah pakar non-manusia. Saat ini, orang-orang merasa lega. Memang sangat tidak pantas keberadaan seperti itu diperlihatkan di depan umum. Wajar jika mereka memilih bersembunyi di pegunungan. Namun, masyarakat masih sangat tidak senang. Bumi tidak bergerak ketika sedang dalam masa sulit. Sebaliknya, ia menunggu sampai pohon kuno itu menghasilkan buah. Jelas itu untuk memperjuangkan buahnya. Itu terlalu tidak tahu malu. Di saat yang sama, orang-orang juga melihat iblis besar turun dari pesawat luar angkasa. Itu adalah iblis besar yang bersisik dan dipenuhi aura iblis yang menakjubkan. Matanya sangat arogan, memandang rendah dunia seolah-olah ia adalah penguasa semua makhluk hidup. Iblis ini adalah iblis besar, Lin Qi, yang dengan sukarela turun ke alam bawah dan bersumpah untuk membunuh Feng Hao. Dia adalah raja naga air dan sangat kuat. Kemunculannya menyebabkan para ahli yang keluar dari pegunungan terkenal di Huaxia berhenti. Tubuh mereka melayang di udara dan semuanya berjaga-jaga. Jelas sekali, mereka juga merasakan kekuatan iblis besar itu. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan bagian dari rampasan itu? Berlututlah dan sambut saya, dan saya akan menghadiahi Anda beberapa inti buah. Tatapan Lin Qi menyapu kerumunan. Dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Mereka sangat lemah sehingga dia tidak tertarik sama sekali. Iblis besar yang sombong. Burung bangau dari gunung Emei mencibir. Kekuatanku tidak sesederhana kelihatannya. Alasi pedangku. Derek itu tiba-tiba berlari keluar. Tubuhnya bergerak seperti kilat dan langsung berubah menjadi pedang abadi yang bersinar di udara. Ketajamannya menembus kehampaan. Itu langsung menebas iblis besar, Lin Qi. Aku akan mematahkan mulutmu. Lin Qi melirik ke samping. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan santai menebasnya. Dentang. Suara benturan logam terdengar seperti bel besar. Setelah itu, wujud asli burung bangau itu muncul. Paruhnya yang tajam langsung dipotong menjadi dua. Darah segar muncrat. Gah, gak. Kamu terlalu kurang ajar. Begitu kakekku keluar dari pengasingan, kamu pasti akan mati. Burung bangau itu tergagap karena marahnya. Setan ini justru langsung memotong paruhnya. Itu terlalu kejam. Grid Demon lainnya mengerutkan kening saat mereka melihat itu. Namun, ketika mereka mengira bangau itu hanyalah cucu dari senior itu, mereka mengerti. Jika senior itu ada di sini, iblis besar ini pasti akan sujud. Siapa lagi? Tatapan linki menyapu kerumunan setan. Ada sedikit rasa jijik di matanya yang dingin. Makanlah tongkatku. Pada saat ini, suara yang dalam tiba-tiba bergema di kehampaan. Segera setelah itu, para iblis merasakan penglihatan mereka kabur. Bayangan tongkat yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit dan menghantam iblis besar itu. Pada saat ini, riak muncul di kehampaan di bawah bayangan tongkat. Setan-setan itu terkejut dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Bagaimana jika tongkat ini menabrak tubuh mereka? Mereka mungkin akan berubah menjadi tumpukan lumpur. Terima kasih.